Pemirsa sebuah mobil sedan berpenumpang satu keluarga tertabrak kereta ekonomi Panataran, jurusan Blitar, Surabaya, saat melintas di palang pintu kereta api Jamursari, Surabaya pada Senin malam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun mobil sedan mengalami kerusakan cukup parah. Bagi Anda, saat melintasi palang pintu kereta api, mungkin kejadian ini bisa membuat perhatian lebih ekstra hati-hati saat mengendarai kendaraan roda 4. Seperti di Surabaya, Jawa Timur ini, satu keluarga yang mengendarai sebuah minibus tiba-tiba mati mesin di tengah perlintasan kereta. Peristiwa kecelakaan ini terjadi sekitar pukul setengah delapan malam saat arsalu lintas di jalan Ahmad Yani, Surabaya, dipenuhi kendaraan pulang kantor. Mobil jenis sedan Bernopol L1866LE yang dikendarai Donal Wijaya, 43 tahun, warga Mayar Tirti Sari, berserta dua anaknya ini tiba-tiba mogok saat melintas di palang pintu perlintasan kereta api Jamursari, Surabaya. Sak pengemudi berusaha menghidupkan mesin, namun tak berhasil. Naas, tiba-tiba kereta api ekonomi penataran jurusan glitar menuju Surabaya melintas. Mengetahui ada kereta api, pengemudi langsung keluar bersama kedua anaknya dan berhasil menyelamatkan diri. Karena kerasnya benturan, mobil sempat terseret dan terpental menghantam pos penjagaan palang pintu. Tanda-tanda kereta api akan melintas sudah ada, namun pengemudi berusaha untuk melintas. Sampai pas dia ada di atas rel kereta api, tahu-tahu kendaraan itu mati seketika, dicoba dihidupkan tidak bisa. Sehingga korban merasa tidak memiliki pergang, sehingga untuk menjelamat diri keluar. Rencaranya Donal Sang Pengemudi ini akan menjemput Sang Suangim beserta kedua anaknya. Dengan insiden seperti ini, ibu dua anak ini mengalami trauma cukup tinggi dan langsung dibawa pulang oleh petugas. Kalau ada kereta kan otomatis elektriknya kan gede ya, pasijen. Ini mungkin, ya saya bersyukur saya nggak apa-apa, ya mungkin pelajaran ke depan lah. Kalau orang nggak, pikirannya lagi nggak clear kan bisa jadi korban. Haritam Bayong, MNC Media, Surabaya, Jawa Timur.